Intro Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priske Ruri Kementerian Luar Negeri Inggris mengeluarkan pengumuman mengejutkan berkaitan dengan kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan ekstremis Israel terhadap warga sibil Palestina Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron mengumumkan pemukim ekstremis Israel yang terlibat kekerasan dan serangan terhadap warga Palestina di tepi barat akan dilarang masuk ke Inggris Menurut David Cameron, pemukim ekstremis dengan tindakan semacam itu merusak keamanan dan stabilitas bagi warga Israel dan Palestina Melalui akun PlatformX pada Kamis 14 Desember, Menlo Inggris juga menuliskan pengumuman larangan masuk ke Inggris Bagi ekstremis yang terlibat kekerasan dan pembunuhan warga sipil Palestina David Cameron kemudian menesak Israel untuk mengambil tindakan lebih tegas untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan pemukim ekstremis itu Ia menekankan bahwa Tel Aviv harus meminta pertanggung jawaban para pelakunya Larangan masuk bagi ekstremis Israel yang diumumkan kementerian luar negeri Inggris itu bukan tanpa maksud Dalam keterangannya, Cameron menegaskan niat pemerintah untuk memastikan negara Inggris tidak menjadi rumah bagi pelaku tindakan intimidasi Amerika Serikat sebelumnya juga mengumumkan pembatasan visa serupa Larangan bagi ekstremis Israel yang terlibat kekerasan pada awal bulan ini Amerika Serikat mengklaim Israel tidak mengambil langkah yang cukup untuk mengatasi masalah tersebut sehingga pembatasan visa itu diberlakukan Keputusan Inggris dan Amerika Serikat ini muncul seiring meningkatnya ketegangan di tepi barat di tengah serangan militer Israel di jalur Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober lalu Demikian berita terkini terkait ekstremis Israel yang dilarang masuk ke Inggris Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton